Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan mengisyaratkan krisis energi yang dihadapi Eropa merupakan buah atas langkah yang mereka ambil. Ia juga menyebut Rusia memotong airan gas alam ke Eropa murni sebagai bentuk pembalasan atas sanksi negara barat. Uygulamaları, isterisdemes, Putin'i de onlara karşı, ve siz böyle yapıyorsanız ben de böyle yaparım noktasına getirmiştir. Ve Putin de kendisi elindeki bütün imkanlarını ve silahlarını kullanmaktadır. Bunların da en önemlisi doğalgazdır. Kekhawatiran akan krisis energi di Eropa semakin meningkat selama musim dingin setelah Rusia mengumumkan akan menutup pipa gas utamanya di Jerman. Rusia juga telah menghentikan aliran gas melalui pipa Nord Stream 1 dan telah memotong atau menutup pasokan di tiga pipa gas mereka sejak invasinya ke Ukraina. Sebelumnya, Rusia menjelaskan jika penghentian aliran gas melalui pipa Nord Stream 1 merupakan gangguan pemeliharaan peralatan yang disebabkan oleh sanksi barat. Namun negara-negara Eropa menyebut hal tersebut adalah omong kosong. Mereka justru menuduh Rusia menggunakan pasokan energi sebagai senjata mereka atas sanksi barat kepada Rusia. Terima kasih telah menonton!